Hai guys kakak-kakak adek-adek dan semuanya yang ada di pelosok negeri ini Selamat datang di channel kami Kembali kami akan membahas alur cerita dari film-film animasi Oke saat ini kami akan membahas selanjutan tentang film animasi Yang diproduseri oleh Blue Sky Studio Yakni Ice Egg 2 Oke langsung saja cek this video Oh iya jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini Untuk membuat kami lebih semangat dalam membuat video-video baru berikutnya Ice Egg 2 The Meltdown Di awal scene lagi-lagi kita diperlihatkan Scrat Yang sedang berusaha mengambil kacang kesayangannya Pada bongkahan es yang sangat besar Namun itu justru membuat bongkahan es tersebut retak Spoiler sedikit nih Di Ice Egg Meltdown Scrat akan menjadi penyelamat bagi seluruh hewan dari kepunahan masal Wih hebat Dan ini dia Ice Egg Scene berpindah pada sebuah taman bermain Dimana taman itu diisi oleh bermacam-macam hewan yang sedang bermain Ternyata tempat itu didirikan oleh Sid Dia mengurus semua anak-anak yang ada di sana Namun dia tidak dihormati dan justru dipermainkan oleh anak-anak itu Tak lama berselang Datanglah Manny dan Diego menemui Sid dan anak-anak itu Namun Sid yang kecewa karena tidak dihormati Akhirnya pergi dari tempat itu Yee ngambekkan Manny mengambil alih untuk mengurus anak-anak itu Dan menceritakan kepada mereka sebuah kisah tentang sebuah keluarga Namun ada seekor burung yang bertanya mengenai apakah Manny memiliki keluarga Hal itu lantas membuat Manny bersedih Gak ada akhlak emang si burung ini Burung-burung Sin berpindah lagi dimana ada seekor Anggap saja kura-kura Bernama Tony Dia mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada kiamat bagi para hewan Karena sebentar lagi semua es akan meleleh Dan banjir besar akan terjadi Tak lama berselang datanglah Manny dan Diego Mereka meyakinkan para hewan lain bahwa hal itu tidak akan terjadi Karena es di tempat ini sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu Dan akan terus menjadi es Para hewan pun bingung antara lebih percaya kepada Tony Atau kepada Manny Sementara itu di atas air terjun Sid ingin melompat dari atas air terjun itu Dengan tujuan agar dia diakui dan dihormati di lingkungannya Kasian Tetapi bukannya melarang Sid justru para hewan tersebut menyuruh Sid untuk melompat Manny dan Diego tidak membiarkan hal itu terjadi Dan mereka pun naik ke atas air terjun itu untuk menyelamatkan Sid Tetapi Sid nekat melompat dan untung saja Manny berhasil menangkapnya Setelah menyelamatkan Sid mereka pun melihat sekitar Dan mereka melihat bahwa es yang ada disana hampir mencair Mereka pun berkata dalam hati Anjir Benar juga kata si Tony Mereka pun kembali ke bawah untuk memberitahukan Bahwa yang dikatakan Tony itu benar Setelah sampai di bawah mereka menjelaskan kepada para hewan bahwa yang dikatakan Tony itu benar Namun mereka tidak percaya karena awalnya Manny mengatakan bahwa tidak akan terjadi banjir dan mereka pun menertawakan Manny Tak lama berselang ada seekor burung nazar bernama Lon Dia berkata bahwa benar banjir besar itu akan terjadi Dan satu-satunya cara agar mereka bisa selamat Yaitu dengan pergi ke ujung lembah Karena disana ada sebuah perahu besar yang bisa mengangkut mereka agar selamat dari banjir besar ini Mereka pun bergegas pergi dari tempat itu Dengan harapan sebelum tiga hari mereka bisa sampai di ujung lembah Manny yang masih berada disitu pun mengamati bongkahan es yang ada di air Namun Diego memanggilnya dan Manny pun segera menyusul mereka Namun ternyata di dalam bongkahan es itu ada dua ekor predator Yang nantinya akan menjadi musuh mereka di perjalanan Mereka semua pun berangkat dari tempat itu Dan saat di perjalanan mereka mulai berbicara mengenai kepunahan para hewan Manny yang merupakan mamut satu-satunya yang ada disitu pun menjadi bahan pembicaraan mereka Dan mereka terus mengejek Manny dengan berkata bahwa Manny adalah mamut satu-satunya yang tersisa Dan jika Manny mati maka tidak ada lagi spesies mamut di dunia ini Dan Manny pun bersedih mendengar hal itu Dasar netizen Oke di sisi lain Skrat masih saja berusaha mengambil kacang miliknya Namun dia selalu gagal Tupai gili Sin berpindah lagi kepada Manny, Sid, dan Diego Yang sedang berjalan dan mereka mendengar ada suara seekor mamut Mendengar hal itu Manny sangat bersemangat Dan berlari untuk mencarinya Namun setelah sampai Manny dibuat kecewa Karena ternyata suara itu hanyalah suara seekor hewan yang sedang boker Kasian ya Tapi lucu juga Manny pun sangat kecewa dan ingin menyendiri Tak lama berselang Sid dan Diego diganggu oleh dua ekor posum Bernama Chris dan Eddie Mereka mengerjai Sid dan Diego Dan membuat mereka kesal Dan akhirnya Diego pun mengejar mereka Di sisi lain Manny yang sedang berjalan-jalan sendiri Dikagetkan dengan seekor mamut betina yang jatuh dari atas pohon Saya heran juga Kenapa itu mamut bisa di atas pohon Hal itu membuat Manny sangat senang dan tersenyum kembali Dia bernama Ellie Namun yang aneh disini Ellie mengatakan bahwa dirinya adalah seekor posum Dan bukan seekor mamut Tak lama berselang Datanglah Chris dan Eddie Yang dikejar oleh Diego Dan mereka mengatakan bahwa Ellie adalah kakak dari Chris dan Eddie Singkat cerita Sid mengajak mereka untuk berjalan bersama mereka Menuju ujung lembah untuk menghindari banjir besar yang akan datang Dan sempat terjadi perdebatan diantara mereka Namun akhirnya mereka pergi bersama juga Saat melanjutkan perjalanan di atas es Mereka diintai oleh dua ekor predator yang ingin memakan mereka Mereka pun berlarian menyelamatkan diri mereka masing-masing Dan disini kita tahu bahwa Diego sangat takut dengan air Di sisi lain Manny berhasil mengalahkan salah satu predator itu Mereka semuanya pun selamat Dan Ellie memuji keberanian Manny Manny mulai menyukai Ellie Namun Manny menyembunyikan perasaannya Mereka pun melanjutkan perjalanan Dan saat di jalan Chris meminta kepada Manny Agar dia mau melontarkannya seperti di game Angry Birds Karena Chris ingin merasakan bagaimana rasanya terbang Namun ternyata Chris menabrak sebuah pohon yang membuatnya pingsan Ellie yang berjalan lebih dahulu pun tidak mengetahui Bahwa Chris lah yang meminta hal tersebut Dan Ellie pun marah kepada Manny Tak lama kemudian Chris pun sadar dan ternyata dia tidak mati Dan justru senang Singkat cerita Tiba saat malam hari Sid dan Diego menyarankan agar Manny membuat suatu hubungan dengan Ellie Agar menyelamatkan spesies mamut dari kepunahan Namun Manny menolak Saran itu Pura-pura menolak Saat di perjalanan tak disengaja Ellie menemukan suatu tempat Yang membuatnya ingat akan sesuatu hal Tempat itu dipenuhi dengan pohon-pohon Dan dari sinilah Ellie mengingat kembali asal-usulnya Saat itu Ellie kecil yang sedang sendirian mendatangi sebuah pohon dan tidur disana Kemudian datanglah seekor induk posum dengan membawa dua ekor anaknya Yaitu Chris dan Eddie Sejak kecil dia terus hidup dengan posum sehingga membuatnya berpikir bahwa dirinya adalah posum Dari situlah Ellie mengingat semuanya dan sadar bahwa dia adalah seekor mamut Di perjalanan Manny pun mengeluarkan gombalan mautnya Yang membuat Ellie tersipu malu Namun Manny salah berbicara dan membuat Ellie marah padanya Sin beralih pada Sid yang menasihati Diego Tentang ketakutannya dengan air Dan mengatakan bahwa takut adalah hal yang alami Singkat cerita mereka pun terpaksa berjalan di saat malam hari karena mengikuti kemauan Ellie Saat perjalanan batu yang mereka injak tiba-tiba hancur Dan membuat mereka terpaksa harus bekerjasama untuk menyeimbangkan batu tersebut agar tidak jatuh Mereka semua pun selamat Dan karena kejadian itu Manny dan Ellie pun berbaikan kembali Tiba lah saat Mereka beristirahat Mereka semua pun tidur Pada malam itu Sid dibawa oleh kawanan kukang Menuju tempat mereka Para kukang itu takjub dengan kemampuan Sid Karena Sid menyalakan api Dan mereka memanggil Sid sebagai Raja Api Sid yang sempat senang pun menjadi takut Karena mereka ingin mengorbankan Sid untuk dimasukkan ke dalam gunung berapi Karena mereka semua menganggap bahwa melelehnya es diakibatkan oleh Raja Api Yaitu Sid dan Sid pun mati Bercanda guys Sid pun selamat karena dia tersangkut pada sebuah tali Singkat cerita Tiba lah saat pagi hari Mereka dikejutkan dengan air yang sudah mencapai tempat mereka beristirahat Ternyata banjir besar itu sudah hampir datang Dan mereka semua pun bergegas pergi dari situ Saat perjalanan mereka sudah diintai oleh sekumpulan burung nazar Yang sudah siap menyantap mereka Jika mereka sudah mati terkena banjir Dan sempat-sempatnya aja ini burung pada nyanyi sambil nari Karena namanya burung nari Oke lanjut Manny and the gang pun segera pergi dari situ Dan singkat cerita mereka pun berhasil sampai di ujung lomba Dan menemukan perahu yang besar itu Yang membuat mereka semua sangat senang Namun jalan mereka terhambat karena ada semburan uap panas dari dalam tanah Manny berkeras ingin menerobos jalan itu Karena hanya itulah satu-satunya jalan menuju perahu itu Namun Ellie tidak mau mengikutinya Karena hal itu sama saja mencari mati Dan setelah melewati perdebatan yang panjang Akhirnya mereka berpisah Manny yang menerobos jalan itu pun diikut oleh Sid dan Diego Dan akhirnya mereka berjalan bersama para hewan lain Dan banjir besar itu pun datang Di sisi lain Chris, Ellie, dan Eddie Yang sedang berusaha menuju perahu itu pun terjebak di reruntuhan batu Ellie menyuruh Chris dan Eddie mencari bantuan agar bisa menyelamatkannya Mereka berdua pun mencari Manny Dan meminta bantuan kepadanya Banjir yang besar itu pun sudah datang Namun Manny tetap berusaha menyelamatkan Ellie Dan menerobos semua rintangan layaknya peserta ninja warrior Demi menyelamatkan Sid Diego pun memberanikan diri untuk berenang Dan akhirnya dia dapat menyelamatkan Sid Dan melawan rasa takutnya Di sisi lain Manny sangat kesulitan mengeluarkan Ellie Ditambah lagi dia ditarik masuk oleh dua ekor predator yang tadi Manny berhasil melawannya Dan memanfaatkan mereka untuk mengeluarkan Ellie dari reruntuhan itu Alhasil Manny berhasil menyelamatkan Ellie Dan membawanya naik ke atas batu Tetapi banjir itu semakin tinggi Di sisi lain Skrat masih saja berurusan dengan kacangnya Dan hal itu pun mengakibatkan terbelahnya dinding es Yang sangat besar Dan seketika air yang tadinya tergenang Menjadi surut Dan mereka pun semua selamat Skrat menjadi pahlawan di film kali ini Hebat kali kau Tak lama kemudian Dari kejauhan Datanglah kawanan mamut yang membuat Manny senang Karena ternyata mereka berdua bukanlah mamut terakhir Dan hal itu juga membuatnya sedih Karena dia takut nantinya Ellie akan meninggalkannya demi mamut lain Ketidakberanian Manny dalam menyatakan perasaannya Membuat Ellie kecewa Dan pergi meninggalkan Manny Namun dengan dorongan dari Sid dan Diego Akhirnya Manny menyatakan perasaannya Dan semua pun bersorah Hooray Pelajaran untuk para lelaki nih Kalau suka Ungkapkan Sebelum doi pergi Dan film pun tamat Sorry guys Ada scene tambahan Dimana Skrat sudah masuk ke surga Namun dia tertarik lagi ke bumi Dikarenakan Sid yang berusaha menyadarkannya Dan menyelamatkannya Dan hal itu pun membuat Skrat marah Sudah enak di surga malah balik ke bumi Oke dan film pun benar-benar tamat Oke sekali lagi teman-teman Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel kami Untuk membuat kami tambah semangat lagi Dalam membuat film-film video-video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya